Siapa kamu? Oh, capek Welcome back Welcome back Di Re Reaksi Barang aku agit Barang aku bagus Ayo Gus, cepat Gus Sekarang masih Kita akan Reaksi Reaksi Blackpink Blackpink lagi nih Lisa lagi Lisa Judulnya apa nih Gus? Kita mau reaksi Lousy Girls Music Video Karena agit belum pernah music videonya Utuh ya? Kalau yang coba yang sepertikan Di IG-IG pasti banyak kan Ini request dari siapa? Mas Tolib Kenapa gak pulang-pulang? Makasih Bang Talib Udah merekomendasikan ini dulu Yang perlu ditonton oleh Agit Thank you Bang Talib ya Guruan pulang bang Kita tonton videonya saja Tanpa lama-lama Ini video clip terbarunya Blackpink 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 Lousy Girls Jeni Solo Nanak-alumnya apa? Solo Oh gitu Oke Mbak Jisoo Gimana musiknya? Gimana? Oke Tebaknya apa nih? Gila-gila flownya akan seperti apa? Lagunya model-model gue gimana? 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 Apa itu? Velvet Underground Gimana? Temu tau gak? Ternyata banyak yang ngira sih pas video muncul dikiranya tuh ini apa namanya Hai cewek jadi tadi mirip ke kecewek ini tuh iya wooo 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 Jogetnya jodoh jenny ini Born die lo Ini kenapa bajunya mbak jenny seperti itu Bisa juga cuy Cuma ini kan malem-malem ya Berpikir Candainya, berpikir Bukannya tidak berpikir Tidak ada berpikir Tidak ada berpikir Aptainya Jocoknya Pertama foto Ini pembukaan Sebenarnya sudah bertanya Pakaian jenny ini oh iya? iya di video ini kan mana ya? yang tadi yang ini iya yang kayak gila gitu ya ada scene nya itu sebenernya langsung bareng gitu disini dia rada ya kayak orang gitu sama satunya lagi dipake suster nah suster-suster korea komen kayak ini muncerta gitu-gitu oh iya? iya padahal kan ini untuk tujuan seni ya maksudnya gitu lah padahal gak apa-apa sih ini versi edited nih iya jadi layak sebelahnya dihilangin padahal ini sebenernya kayak 2 split screen gitu kalau yang emosional nangis-langis begini pasti yuk ini 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 tempatnya kayak tempatnya ini epic high ini 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 buat cewek-cewek lagi di mobil bareng iya iya diantara lagunya di album baru juga sebenarnya semuanya ini menurutku juga musik produksinya bagus gitu cuman emang kalo referensi emang gak gak masuk ke iya kalo dari segi konsep video sih bagus cuman musiknya aja yang aku kurang cocok iya musik videonya iya sih emang bener-bener menunjukkan of secret terus dia nyebutin apa tadi born born berarti kayak dia tuh ini lagunya cocok buat para ini jenda-jenda kayaknya kayak dia pengen mencari cinta iya while we still looking for love ada gitunya kan ya tadi iya kayaknya iya 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 pokoknya ini lagu kayak apa ya day alone ujung-ujungnya disakiti tapi dia tetap nyari-nyari ini scene terbaik ini kayak lagunya lagu-lagu yang memang lagu galau tapi dibikin ini sih ya abid bener-bener lagu anthem perempuan-perempuan gitu jadi perempuan-perempuan yang lagu galau tapi yang galau nya itu galau bukan yang pas sedihnya galau yang pas udah bangkit lagi gitu tapi kalo emang dari MV nya ya kegambar sih jadi kan kayak yang Jenny itu lagi berantem-berantemnya terus Lisa lagi enak-enaknya si siapa namanya si Rose itu pas sedih-sedihnya jadi habis berantem terus naik lagi terus berantem lagi jisunya udah kayak sama-sama disini tuh kalo kalian menyadari jisunya gak ada scene sama laki-laki sendiri ya ini kayak bener-bener yang pas udah ini apa namanya udah move on lah dia kan tadi yang itu nothing itu kayaknya bisa menggabarkan itu sih bahasa-bahasa gak ada gunanya visualnya gak ada obat sih ya ini music video yang paling terbaru masih banyak nih yang bisa kita tunjukkan ini masuk album di album masuk uniknya ini titel track oke mungkin gara-gara ini ya kali biar dia bisa nangkep pasar lebih luas gitu kan dia juga sempat main di Coachella juga kan oh iya bisa bisa diterima di Pasar Amerika lah produksinya tuh ada banyak sih ada siapa aja lu pokoknya ada David Guta salah satunya terus yang nulis liriknya salah satunya Jenny sama Jisoo yang ini di Love Seagull terus iya mak tetep the master master produsinya semua Blackpink itu si Teddy namanya Teddy Park dia kunci aja Blackpink gak ada dia gak ada Blackpink sih nanti kita bahas tentang Teddy Park lah tapi ini Love Seagulls intinya aduh kaget sih kalo ini jadi kalau ini jadi tele trackernya waktu denger full albumnya waduh waduh ini beda sendiri ini ganteng kalau emang ada banyak yang bisa diharusnya bisa dijadikan di tele trackernya cuman pilihannya mereka kayaknya Nanti pelan-pelan kita tunjukkan semuanya ke Agit Tapi kalau kalian ada saran lagi yang mau yang ditunjukin Comment di bawah Like juga, subscribe, share juga ke teman-teman kalian Sampai segini dulu lah videonya ya Thank you udah tonton episode kali ini Sampai jumpa di episode selanjutnya Ciao